Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144 ribu atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita belum bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Menteri Jokowi ini semprot Anies, salah baca data. Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasden, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan membandingkan hasil pembangunan jalan era Pak Jokowi dengan era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sayangnya, kritikannya disebut salah data oleh Menteri Kabinet Kerjaan. Anies yang menyebut hasil pembangunan jalan era SBI lebih panjang dibandingkan pemerintahan Jokowi dibantah oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia terang-terangan menyebut bahwa Anies Baswedan salah baca data. Di sisi lain, kritikan juga dilontarkan oleh AHY. Ia menyayangkan sektor wongcelik kurang diperhatikan pemerintah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Haremurti Yudhoyono atau AHY menyayangkan sektor wongcelik kurang diperhatikan pemerintah. Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politik di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat. Masalahnya, masalahnya bukan hanya krisis global. Pertawalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek merdusual yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wongcelik. Bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi itu tidak menyentuh rakyat kecil. Contohnya aja, jalan tol. Jalan tol itu memang tidak menyentuh rakyat kecil secara langsung. Karena disana hanya lewat kendaraan roda empat dan lebih yang biasanya wongcelik itu tidak punya. Tapi dengan adanya jalan tol, maka mobilitas transportasi itu semakin lancar. Dan semakin lancarnya transportasi, maka arus jualan barang juga semakin lancar. Yang juga membuat pengusaha-pengusaha baru itu tumbuh. Pengusaha baru ini membuka lapangan kerja baru. Dimana mereka juga membutuhkan wongcelik sebagai pekerjanya. Peluang dan harapan terhadap ekonomi jadi bertambah. Coba bantah, apakah pembangunan jalan tol itu salah? Kalau ada yang bilang rakyat tidak makan aspal. Tapi enggak ada yang bisa membantah bahwa dengan adanya jalan beraspal atau jalan tol, banyak rakyat kita yang bisa makan. Infrastruktur lain, seperti bandara misalnya. Bandara memang bukan tempat orang kecil lalu lalang. Karena mereka juga jarang sekali bisa naik pesawat terbang. Tapi dengan adanya bandara, lalu lintas kegiatan ekonomi kita juga jadi lancar. Dan akhirnya terbukalah lapangan pekerjaan baru. Bandara juga dipakai untuk melancarkan arus turis asing untuk masuk ke Indonesia. Dan dengan banyaknya turis, maka industri pariwisata kita juga tumbuh. Siapa yang dapat dampak positifnya dari industri pariwisata kita yang tumbuh? Ya Wong Cili, yang akhirnya bisa jualan, bisa jadi wiras wastawan, dan juga membuka lapangan-lapangan kerja baru. Jadi siapa bilang pembangunan bandara di mana-mana itu tidak menyentuh Wong Cili? Yang ketiga, yang paling penting, bendungan. Bendungan juga itu termasuk infrastruktur. Kenapa bendungan itu punya pengaruh besar terhadap ekonomi orang kecil dan bukan produk mercusuar? Satu-satu, seperti saya ajari anak saya tentang apa arti sebenarnya infrastruktur itu sendiri supaya nggak malu-maluin kalau pidato di depan publik. Yang banyak proyek mercusuar itu justru di jaman bapaknya Agus, yaitu mantan presiden SBY. Hambalang salah satunya. Itu proyek mercusuar yang nggak jelas kegunaannya sampai mangkrak. Hambalang sebenarnya bisa jadi obyek pariwisata, tapi nggak berdampak sama Wong Cili. Kecuali buat hantu-hantu yang akhirnya punya penginapan termewah yang pernah mereka punya. Proyek mercusuar di jaman SBY lagi adalah IKTP. Itu jelas nggak ada dampaknya buat Wong Cili secara ekonomi. Karena pakai KTP yang biasa aja mereka sudah susah. Dan sulitnya ekonomi mereka nggak akan berubah hanya karena KTP mereka berganti jadi elektronik. Proyek IKTP jaman SBY itu hanya menguntungkan pemain proyek yang banyak dari Partai Demokrat sendiri. Partainya Agus yang membuat banyak petinggi Demokrat akhirnya masuk penjara. Lah yang masuk penjara yang sudah kaya-kaya. Sedangkan Wong Cili tetap aja gigit jari cuma dengar beritanya aja kayak kentut di pagi hari. Sebelum kritik, mending ngaca dululah pakai cermin raksasa biar jerawatnya kelihatan semua. Dan nggak usah sok-sokan bela Wong Cili kalau kalian sendiri nggak pernah susah. Pernah beli beras cuma bisa dapet 1 kg aja untuk dimakan sekeluarga. Pernah naik mikrolet panas-panasan campur keringat dan bau badan banyak orang. Pernah pusing nyari kerja dan di saat yang sama anak nangis kelaparan di rumah. Pernah nggak akhirnya pulang nggak dapat kerjaan dan istri nangis karena ditagih hutang dari warung sebelah tempat istri belanja kebutuhan. Kalau belum pernah sekalipun nggak usah lah bawa-bawa Wong Cili rakyat kecil atau apapun sebutannya. Kamu sendiri nggak pernah rasakan sakitnya jadi Wong Cili yang nggak punya harapan karena lapangan kerja begitu sempit dan baru terbuka lebar di saat Jokowi membangun infrastruktur dan melahirkan banyak pengusaha baru. Terima kasih telah menonton!